Hai welcome to Pahun SA kali ini Pahun SA berbagi resep lempar ayam 75 pcs kemarin saya sudah pernah share cara bikin lempar ayam 500 pcs kali ini 75 pcs pesanan seperti biasa pesanan pelanggan nah ini dia bahan-bahannya ini bahan pertamanya kita bikin abon ayamnya ya ini ada 750 gram dada ayam yang sudah di rebus kemudian di suir-suir ya Nah ini teksturnya masih kasar aku mau aku suka tuh teksturnya yang agak lembut sedikit ya biar nanti mudah di aplikasikan diatasnya di dalamnya ketan atau lempar nah ini udah aku chopper kasar ya ini aku pakai chopper di chopper kasar seperti ini ya nah ini bumbu-bumbunya ini bumbu-bumbunya ada dua butir kemiri tiga siung bawang merah ini ukuran besar ya kalau kecil enam siung terus satu ruas kunyit empat siung bawang putih lengkuas daun salam dan daun sereh ketumbar secukupnya nah ini bumbunya dihaluskan ya bawang merah kemiri kunyit bawang putihnya tadi kemudian di tumis ya dengan sedikit minyak tambahkan bahan empon-emponnya serai daun salam dan lengkuasnya dan daun jeruk ya nah ini ditumis sampai harum jangan lupa dikasih ketumbarnya maaf enggak ke video ya waktu ngasih ketumbar sekitar setengah sendok teh atau satu sendok teh juga boleh nah kemudian tambahkan garam gula dan penyedap ya boleh pakai vicin ya kalau aku pakai rohiku rasa ayam nah ini dimasak sampai harum ya baunya nah ini setelah harum masukkan dada ayamnya yang sudah dicoper tadi kemudian kita tuang santan kental ini sekitar 500 ml santan kental dan ini kita masak lagi ya ini diaduk-aduk terus kita masa sampai santannya itu menyusut ya atau kadar airnya itu hilang nah ini dimasak terus ya sampai benar-benar tanek kadar airnya udah berkurang ini teksturnya ringan ya kalau kadar airnya udah berkurang nah ini udah teksturnya udah ringan udah tanek ya jangan lupa koreksi rasa udah cukup manis asin dan gurihnya nah ini kemudian kita sisihkan lalu ini beras ketan kualitas super yang paling bagus ini direndam semalaman minimal enam jam ya ini direndam ini pakai kualitas yang super yang paling bagus dan ini kemudian ditiriskan setelah direndam semalaman lalu ini dikukus ini dikukus di pengukusan pertama ini sekitar 20 menit ya 20 menit 25 menit ya Nah ini seperti biasa pancinya aku alasin dengan kain tile ya jangan tanya lagi ini kain apa ini ini aku pakai kain tile yang tebal ya Nah ini dikukus selama 20-25 menit nah sambil nunggu ketanya mateng ini kita akan bikin rebusan santannya ya Nah ini ada 900 ml santan tambahkan 2 batang sereh 2 batang sereh dan tiga lembar daun salam boleh ditambahkan daun jeruk ya malah lebih wangi nah ini dimasak sampai mendidih nah ini jangan lupa kita tambahkan tadi garamnya satu sendok makan dan gulanya juga tiga sendok makan ini udah dikukus selama 20 atau sampai 25 menit ya katanya udah setengah matang ya Nah ini kita tuang di baskom besar seperti ini terus masih panas-panas ini kita siram dengan santan panas yang kita siapkan tadi nah ini kemudian diaduk-aduk ya biar santannya meresap ke dalam ketan nah ini diaduk-aduk sampai tercampur rata semuanya kemudian ini didiamkan ya selama 15 menit sampai semua santannya terserap sama ketan nah setelah didiamkan 15 menit ini akan kita kukus untuk yang kedua kalinya nah untuk pengukusan kedua kali ya ini biasanya aku kukus selama satu jam setengah sampai dua jam ya sampai benar-benar tanak ini tujuannya agar lempernya nanti tidak mudah basi ya bisa tahan dua hari jadi ini masak ketannya harus benar-benar tanak ya nah ini kita masak lagi selama satu jam setengah atau dua jam nah ini setelah dua jam ini ketannya udah benar-benar mateng ya benar-benar tanak nah ini teksturnya enggak keras juga enggak lembek ya jadi dia itu pas banget Hai nah kali ini aku enggak cetak di loyang ya karena ini pesanan cuman 75 pieces jadi ini nanti aku tekniknya dikepal-kepal ya dikepal-kepal gitu tadi ayamnya tuh di dalamnya ketan ini nanti nah ini aku timbang satu ketannya ini ya ketanya ditimbang 50 50 gram ya ketanya ini kemudian aku pakai plastik gitu ya tinggal di tekan-tekan gitu terus dibentuk persegi panjang gitu ya terus kemudian taruh ayamnya di dalamnya nah abon ayamnya tadi yang udah dimasak tadi ya nah kemudian di seperti di video cuman gitu aja dipilih-pilih gitu aja Nah udah jadi dia lucu kan bentuknya nah ini udah jadi 75 pieces ini tinggal di bungkus ya ini bungkus dalamnya ini ukuran 4 cm x 15 cm ya terus untuk bungkus yang yang kedua bungkus luarnya ini eh sekitar 8 cm ya 8 cm x 18 ya 18 atau 15 ya Nah seperti ini ya jadi ini pakai daun 2 ya untuk dalam untuk membungkus lempernya ini ukuran maaf ya ukuran 6 ya 6 cm musuh 15 dan untuk membungkus luarnya ini 8 cm x 20 biasanya aku nah kemudian di kasih slop tip dan di kasih stiker biar cantik nah seperti ini ya Hai ini harga jualnya 2000 aja saya kalau beratnya 50 ya kalau beratnya 65 atau sampai 65 ke atas tuh biasa harga jualnya tuh 2500-3000 kalau ini ukurannya kecil jadi ini harganya 2000 per Hai nah ini kayak seperti ini ini ukuran 65 gram ya ini termasuk besar biasanya aku jual 3000 Oke sekian dulu resep kue lemper ayam alapawan SA semoga bermanfaat sampai jumpa video yang akan datang bye bye yeah 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 selamat menikmati